Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bereaksi selesai Perancis menuding negaranya melakukan puluhan pelanggaran dalam gencatan senjata di Lebanon. Dilaporkan Gideon Saar langsung menelepon Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrett. Dalam panggilan telepon itu, Saar menegaskan bahwa Israel tak melanggar ketentuan gencatan senjata yang disepakati bersama Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, Saar justru menuduh Hispullah lah yang telah melakukan pelanggaran. Ia lantas menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh militan Lebanon tersebut. Salah satunya operasi yang dilakukan Hispullah dengan berkeliarat pembawa senjata di selatan Sungai Litani. Saar menyatakan keberadaan Hispullah di selatan Sungai Litani merupakan pelanggaran paling mendasar. Ia lantas meminta pemerintah Lebanon untuk memberikan wewenang yang jelas pada para tentaranya agar bertindak sesuai perjanjian. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.